Oke hari ini kita akan menyambangi salah satu penangkar beranjangan asal Karawang yaitu Mas Rojib kebetulan katanya sekarang lagi ada yang lagi pantau dari Jarut dan Cikara selamat pagi Oh ya pagi Om nah ini nih Mas Rojib ini katanya ada yang dari jauh nih mantau kesini yang mana nih Alhamdulillah ini Om Cikarang ini memantau juga ya kebetulan saya berencana untuk ambil untuk indukan dia untuk main juga di sini ada suhunya langsung kalau mau belajar dan mau apa ambil untuk amunisi kita ya kita ada suhunya lanjut ngopi Oke siap makasih hai 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 selamat menikmati selamat pagi menjelang siang Kecomania Nusantara kembali lagi di channel burung yus kabar burung paling yus dan kesempatan kali ini saya bisa bilang ini kesempatan apa ya langka lah kesempatan berharga nih kita bisa menyambangi salah satu penangkaran beranjangan di Karawang loh kalau kalau apa kalau lihatlah tadi saya udah udah lihat cek ke dalam gitu Wah luar biasa pokoknya nanti adalah slide-slidenya di video kita nonton bareng-bareng gimana sih isi penangkarannya eh Om Rajiv ini nah kebetulan eh sekarang kita langsung sama pawangnya nih sama suhunya nih ada Mas Rajiv dan kebetulan ada tamu juga ya ini lagi ada tamu dari Garut Mas Bapak Ian sama Agustif nah yang ini udah-udah asing gak gak usah-usah diperkenalkan lagi nah jadi eh apa Mas Rajiv ini yang dari Garut ini emang udah lama nih Mas Rajiv maksudnya kontek-konteka udah mengetahui kemarin kita di Lomba Garut mungkin lihat kualitas ternakan kita jadi ril di lapangannya seperti apa hasil ternakan kita dan Alhamdulillah kepencurus ingin meminang adik-adiknya yang burung juara dari kita di sana gitu jadi enggak enggak cuman apa enggak cuman ya omongan belakang lah ya jadi si eh apa Pak Ian ini pun mantau gitu kan dari Garut dari Garut lihat kinerja burung kita dan beliau ada nggak mas trotolannya ya silahkan kalau minat langsung aja pantau ada trotol-trotolan kita yang udah mandiri siap dipinang jadi beliau tak suruh milih sendiri kita cuma menceritakan ini terahnya ini adiknya ini ini anaknya ada yang juara kayak rampok kan udah ada anaknya monggo mau pilih anaknya rampok atau asiknya ratakan itu ada nah yang apa yang apa yang udah teruji nih yang udah teruji di lapangan nih ada berapa burung sih maksudnya burung yang sudah siap yang biasa mas rojir juara lah gitu di lapangan gitu di lapangan kita sebenarnya udah banyak udah banyak ya burung yang di tangan kita sendiri juga banyak yang di orang lain juga banyak karena kita udah pakai burung yang di lapangan itu pakai ternakan sendiri awalnya kita beli burung prestasi kita lombain dan terus oh ini layak untuk di breathing kita breathing hasil anakannya ini Alhamdulillah banyak teruji di saya sendiri di pemain yang lain juga banyak yang prestasi ya mungkin eh dari Pak Ian bagus itu kan lihat real di lapangan bahwa burung kita tahu kinerjanya Alhamdulillah hobinya juga bagus gitu ya seperti yang kemarin ya piston itu anak dari gledek terus si Raja Kancil itu anak dari elit cucu palapa jatuhnya yang di saya sendiri ada ratakan itu ya Kakaknya si Raja Kancil itu yuk sering prestasi dan rampok itu juga sering jadi nggak heran lah kayak Pak Ian nih langsung merapatkan Pialawang jauh-jauh jadi emang udah-udah ke uji lah ya dari awalnya dari Piala Kopdarnas Jogja kita bisa nyampe borong Piala juara umumnya sama Piala Gubernur kita juga banyak borong juara Piala Raja Piala Raja juga Piala Raja juga kita borong juara juga di sana dengan hasil tenakan sendiri dan terakhir hari ini kemarin yang di Garut ini nah Alhamdulillah berkah dari lomba Garut ya orang-orang Garut merapat ke kita gitu ada yang nyantol ya masih ada yang nyantol gitu jadi ya itulah kelebihannya kalau kita silaturohni ini kesana kesini kita istilahnya lomba biar dikenal orang itu ya usaha kita tidak mengkhianati hasil jadi Mas Rojib istilahnya sering keluar kota lah ya keluar daerah luar provinsi jadi emang bukan hanya buat lomba aja bersilaturahmi juga gitu kan siapa tahu dari silaturahmi itu kan ya seperti ini lah gitu ya Nah sekarang saya mau nanya sama Pak Iyan Pak Iyan kok bisa sih ya yang bertanya kok bisa sih gitu kan Rela-relain dari Garut ke Kerawang gitu loh Pak Iyan Saya tuh kepengen ya burungnya seperti punya Mas Rojib Wah pengen juara itu ya burung-burung juara ya betul-betul saya lomba sekaligus mau belajar krimnya jadi udah tapi udah ada disana udah ada mulai udah ada breathing baru bermulai Oh jadi nggak salah nih kerawang jadi cari ilmu juga nih Mas Rojib kalau kita punya ilmu itu kita tularkan dan ilmu itu bermanfaat harapannya barokah buat itu setuju jadi ya main kesini ya enggak rugi gitu loh dapat amunisi ya Pak Iyan amunisi juara dapat ilmu juga gitu loh ini dapat nah dapat kopi juga apa yang rencananya nih rencananya hari ini hari ini mau borong berapa amunisi ini dari Karawang nih bayang sekarang satu itu aja pasang satu pasang aja ya ada trotolan mungkin sama masih buat indukannya dari indukannya jadi mudah-mudahan di Garut ya berprestasi untuk penangkarannya ya bisa berkembang biak lah ya maksudnya meskipun kita harapannya kita tidak mengambil alam lagi terus konservasi dikembang biakan biar anak cucu kita itu bisa menikmati ini kan burung termasuk jenis yang sudah langka di alamnya terus kalau ngambil di alam itu satu lama habis yang kedua untuk dijalankan di lapang itu lebih lama lebih sulit kalau hasil dari breeding itu lebih mudah untuk di lapangan dan lebih mudah untuk ditangkarkan lagi harapannya kita supaya apa ya kita mari bersama-sama untuk mengembang biakan karena satu dari nominalnya masih menggiurkan itu ya kan ini masih sangat peluang bisnis yang masuk sekali untuk usaha karena ya Alhamdulillah saya dari awal breeding sampai sekarang itu sudah bisa mengoleksi dari burung-burung yang istimewa lah dari trah prestasi sampai yang blorock ekstrim udah ada di kita itu hasil dari blorock ekstrim itu hasil dari burung itu walaupun harganya nominal tapi itu tidak terasa karena kita dari hasil jual anakan kebeli untuk burung lagi nah jadi Mas Rajiv enggak cuman apa menangkarkan burung-burung yang udah maksudnya burung-burung buat lapangan ya iya warna kita main warna main sama yang terbaru ini kita main di parpa juga kita bredi parma juga ya itu kita udah ada berhasil baru empat ekor baru ada jantan satu betina tiga yang satu betinanya udah solot yang jantan masih kita simpan dan dua masih ada betina untuk dikembangkan lagi jadi biar apa ya kita pernah Oh burung berkualitas di ternak ya hasilnya harapannya bisa berkualitas jadi enggak cuman burung-burung lapangan nih jadi buat kayak penghob bener-bener penikmat kayak kolektor walaupun gitu ya yang cari yang unik-unik dari beranjangan ya bisa langsung ke Kerawang atau kontek aja di sini nih nah Mas Rajiv saya mau tanya nih ya ini yang di samping saya ngapain sih ngapain disini Alhamdulillah beliau udah sering main kesini dan hari ini kita udah dia udah memilih untuk terjun di dunia beliau beranjangan jadi dia udah berniat untuk main di lapang dan untuk breathing pun sudah udah disahkan udah disahkan dia hari ini mengambil jantan satu betina dua ekor untuk amunisi lapang dan ya ini harus empat mata nih soalnya ini ini nih ya jadi kalau lihat si Om ini udah nggak asing gitu loh jadi apa sempet liputan yang lain ke daerah Cikarang Bekasi ya si Om ini selalu ada di lapangan gitu loh ngasih bendera poncer lah kayak gitu lah Om kok bisa sih gitu kan mau gitu loh jadi berkeinginan terjun di dunia beranjangan ya Om ini saya ini basicnya emang juri ya jadi kalau di dunia perburungan ya Alhamdulillah saya sudah cukup lama juga dan dunia perburungan itu satu dunia yang menurut saya penuh berkah karena karena satu ya kita itu di dunia perburungan satu memang hobi dari hobi banyak mendapatkan saudara nah itu 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 yang apa itu yang saya dapatkan ujung-ujungnya juga pasti ada rizkinya nah nah itu Om Denny betul dunia yang yang penuh dengan kebaikan satu lagi nih ya Om Denny jadi Om Rajiv ini kalau sudah kita ini kumpul kayak gini ini akan sambung terus silaturahminya karena Om Rajiv sebagai peternak juga sangat mengapresiasi jadi buat teman-teman beranjangan kenapa lagi beranjus-beranjus yang berkenan untuk memakai produknya dari kletik terpaham itu hubungannya akan panjang karena Om Rajiv ini punya apa ya punya sistem bonus nah ini yang akan selalu menjaga hubungan antara peternak dan pembeli produknya berarti sebagai bentuk apresiasi lah ya nanti misalkan eh Om Ian yang dari Garut nih misalkan datang ngambil terus kemudian karena beliau ini basicnya sudah pemain pemain murai apa ya udah udah cukup dikenal kalau di Garut nah nanti begitu bisa mengolah beranjangan hasil ternakan dari geledek pesfam ini oh ternyata berprestasi itu pasti akan boleh lapor nih sama burung yang di saya ada prestasi juara 1 juara 2 juara 3 itu ada 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 apresiasinya ya dari dari Om Rajiv itu dalam rangka menjaga silaturahmi supaya perkelanjutan luar biasa dan tidak hanya itu nanti di bulan Februari 2023 itu ada gelaran yang cukup fenomenal di Purokerto ya itu juga khusus untuk breeder-breeder dan doorpressnya pun enggak main-main mobil satu buah mobil itu doorpress bukan hadiah ya betul ini dan ini kan kesempatan bersama untuk kumpul keluarga penjualnya seluruh Indonesia jadi itu acara branchesnya ya nah bahkan Om Rajiv ini saking apresiasinya kepada teman-teman ganjas yang pakai produk beliau buka satu kelas khusus untuk ring daripada geledek karena emang apa ring geledek ini udah udah menyebar luas lah ya menyebar luas dan dari satu kelas itu Om Rajiv menyediakan satu buah motor iji ngeri gak guys artinya betul artinya memang dunia beranjangan itu memang asiklah ya asik banget asik banget itu itu yang jadi bener jadi dari hobi terus apa dari hobi ke usaha terus berkah juga lah buat semuanya keren banget saudara banyak saudara silaturahmat kita keren keren kita nyambung lagi masalah ribet itu kita promosi di ring geledek bagi yang pemakai ring geledek itu kita ada ribetnya tapi kalau untuk ring rj rr itu kita udah nggak ada ribetnya karena udah lolos reksi gitu ya jadi awal itu kita nyampe ngasih riwet untuk yang belum juara terus masalah yang di Kok Daras Purwokerto ini dari 27 peternak itu bisa mengumpulkan dana untuk doorpress mobil mobil Aila senilai 70 juta jadi dari 27 peternak itu kita ngumpulin dana untuk doorpress mobil dan yang lain gitu ya ada tambahan lagi ntar menyesuaikan dana dan untuk di kelas saya saya buka kelas khusus untuk khusus produk ring saya itu satu kelas itu kita menyediakan bonus motor baru Mio dan rotolan dan mungkin ada elektronik lagi yang lain yang bisa kita olah lagi pokoknya kita pengen happy-happy disitu kita apresiasi dari peternak itu bahwa kita itu ternak dan disini eh lahan produksinya masih apa lahan bisnisnya itu masih sangat tinggi sekali karena nilai jualnya sangat tinggi jadi ada rasa yang pengen kita kasih tanda terima kasih itu saya bikin ring kelas khusus itu pemakai ring saya itu tiket itu cuma 100.000 ada 60 gantangan itu pun tiket akan saya borong semua kita bagikan bagi yang memakai produk kita gitu loh jadi itu free dari kita itu kita pelayanan lah ya jadi semua ada rasa dari terima kasih pemakai ring apresiasi dan pemakai ring saya itu saya bukakan satu kelas khusus untuk hasil ternakan saya ada doorpress motor dan yang lain-lain lah banyak bentar masih kita diwacana dikodok supaya lebih menarik pokoknya doorpressnya banyak disitu jadi itu pure dari apa penangkar beranjangan penangkar beranjangan itu sampai dari sponsor ngeri 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 nger takut kalah iya kan jadi kita legowo keputusan apapun yang jadi keputusan curi di lapangan kita tidak akan bortos itulah kelebihan di peranjangan kita adem kita gantung cantrol kita ngerokok di pinggir itu kita udah silahkan kita udah beli tiket ya pasrah untuk masalah penilaian kita nggak ikut campur kita legowo lah untuk masalah penilaian jadi kita nyaman kita menikmati di hobi kita senang-senang di lapang itu kita senang-senang lihat istilahnya lihat di gantang full aja kan udah udah selalu luar biasa udah udah senang banget lah iya betul jadi itulah harapan kita sebagai peternak ayo silahkan yang mau belajar karena kita bareng-bareng belajar ya emang tingkat kerumitanya tinggi tapi tidak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari kalau kita mau berusaha berdoa yakin dengan apa yang kita jalani Insyaallah burung itu akan balas budi ke kita sebetulnya Iya karena ada chemistry dari kita kasih sayang dari kita burung itu ya yang indukan akan nelor dan beranak yang kita rawat dengan sepenuh hati ya kita gantang akan juara segitulah sedih bukan hanya dasar dari burung kualitas tapi dasar kita juga menyukai mencintai lah istilahnya itu akan ada balas budinya dari burung itu nah berarti mas Rujib eh bagus udah apa udah menentukan pilihan Pak Ian juga dari Garut demikian jadi kita bisa pantau nih burungnya yang mana ini burungnya yang ini bagus nih ya ini jantan ya ini jantannya ya ini jantannya Hai jantannya darah Rusia setahun setengah ini ring gledek yang ini ini betina anak telo ya ring RG dan satu lagi ada di dalam itu di kandang ternak ring RG juga anak si elit jadi Mas Agus ini ngambil berapa sih Mas rojim 3 ekor jantan satu betinanya dua ekor itu untuk persiapan breeding yang satu udah belajar nelor yang ini total yang itu jantanya udah siap jadi harapan kita sih semoga cepet beranak-anak amin amin habis ini juga udah mau pengen lagi udah ada pengen yang udah minta juga anak rampok atau asik rampok yang kecilnya itu beliau sudah sudah pengen karena baru ddna belum mandiri ntar berikutnya akan milih gitu oke 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 jadi kayaknya ketagihan terus ya ya betul Om Dhani ya karena kita tanya inilah banyak berguru sama obrol jadi kalau kita kepingin main ke selatu ya kita harus datang ke orang yang tepat betul tapi saya lihat ya di dunia beranjangan tuh semua branches itu sangat baik setuju ya di dunia burung kicau itu semua silaturohmi ya di semua jenis burung itu saya yang saya kenal itu apa ya begitu kenal kita ini silaturohmi karena kita merasa bersama penghobi dan satu lagi kelebihannya dunia kicau burung itu ketika kita sudah masuk ke dunia hoki itu yang namanya jabatan yang namanya pangkat nggak ada nggak ada jadi kita kalau ketemu ya punten-punten seorang pejabat itu kan kalau resmi susah banget susah banget tapi kalau di dunia burung begitu kita ketemu ngobrol sudah seakan-akan hilang itu nah itulah yang saya rasakan di dunia hobi burung ini jadi nggak membeda-bedakan seterata yang bagus semuanya sama ya di dunia hobi ya betul-betul setuju 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 jadi ini Mas Om Agus udah udah fix nih nah sini bismillah mudah-mudahan ini berkah membawa risiko dan menambah persaudaraan amin saya serahkan kemudahan ini nilainya semuanya nominalnya 36 juta untuk tiga burung untuk 30 jadi Alhamdulillah kepercayaan terhadap produk kita saya terima kasih sekali sama Pak Agus juga meminang hasil breathing kita jadi totalnya 36 juta Alhamdulillah ini duit semua tidak ada campuran dan apa ya yang macem-macem lah ini kita real transaksi hari ini dari Om Agus nominalnya 36 36 jadi diri sah ya Oke jadi harapannya nih buat-buat setelah ini Om Agus membawa pulang apa amunisi keledek berpam nih mas rajin harapan kita sih Om Agus untuk bisa mengembang siapannya ya breathing dan Alhamdulillah apresiasi beliau untuk di lomba ya kita kasih burung kesayangan kita terbaik di kita supaya diolah moga-moga hobinya bagus di lapangan dan di kandang ternak pun bisa berkembang siapnya di barokah buat saya barokah buat keluarga Om Agus terima kasih atas kepercayaan terhadap produk ternak kan kandang geletek kerawang bagus selamat Oke terima kasih Om Denny Om Denny juga sama burung nyusnya supaya selalu tetap eksis dan ke depan lebih berkembang lagi di meluas sudah hanya di Jawa saja di seluruh Indonesia amin tak kenalkanlah seperti yang tadi eh om rojit katakan bahwa kita ini harus mewariskan satu hal yang baik buat anak cucu kita ini burung ini kalau kita nggak melestarikan bisa punah betul karena cuma endemik di Indonesia saja dan kemarin saya juga sempat kedatangan temen dari Belanda Oh gitu yang beliau sendiri peternak murai di Belanda Oh burung-burung kita yang notabene produk Indonesia itu di luar negeri sangat inginasi dan ketika kita sering-sering mengenai beranjangan bisa ternyata ada beranjangan tapi jenisnya sudah berbeda karena sudah bermutasi dengan alam di netherland mungkin jadi langsung ya jenis lag jadi yang 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 beranjangan terutama java ini ini sangat spesifik hanya ada di Indonesia saja sekarang juga yang untuk parva yang dari NTB-NTT juga sudah mulai dikembangkan juga di peternakan karena kalau kita terus-menerus menangkap dari alam atau dari hutan ya kita enggak bisa sana namanya ya kita sekarang penghobi tapi tidak merusak alam betul-betul setuju setelah ini kita rekomendasikan ya Pak Yanni untuk beliau ntar mana yang suka ada dua nih ya sebenarnya banyak pilihan cuma yang kita rekomendasikan kancil ini aktifnya yang kemarin suara di Garut Raja Kancil Iya kalau yang seibu sebabanya meratakan yang ini kalau yang ini satu lagi anaknya rampok produk-produk awal Alhamdulillah burungnya pada produksi tinggal ntar kemistrinya dapetnya mayang mana masih banyak pilihan juga biar beliau memilih gimana Pak Yanni ya kita cuma yakin burung ini akan membawa apa ya sejeki akan manggil juraganya masing-masing itu mana yang ingin dibawa itu dia sudah memilih majikanya masing-masing masing-masing dari tadi pilihannya ke sini terus ini ya Pak ini bayang berarti yang ini ya kepincut ya ini adiknya ratakan seibu sepapak monggo boleh usia dua bulan usia dua bulan ya ya udah mulai geribik-geribik cuma karena cuatanya begini ntar gimana nih apa yang terbagus dari mas rojib aja sih jadi rekomendasi mas rojib lah ya tapi kayaknya srek juga ya Pak Ian ya soalnya dari tadi mantonya yang itu terus kayaknya Pak Ian nih ya yang ini sih dari semaru sebenarnya udah banyak terakhirnya cuma yang itu baru tindah sangkat juga ini ini untuk usia dua bulan gini kisaran harganya di mas rojib ya dari Pak Ian ya Oh masih ini dengan bil transaksi nominal 15 juta 15 juta Iya Oh dia udah bawa ya cuman lebih meyakinkan silahkan mau pilih yang mana yang yang beli beliau inilah kemistrinya dapat yang mana saya silahkan pilih karena ya itu kita yakin bahwa udah ada takdirnya burung ini mau kemana-kemana udah punya garisnya jadi kita pasrahin pilihan kita banyak ini habis ngedna ada 15 jantan pilihan baru mulai mandiri ini ada yang dua bulan ada yang satu bulan monggo kita bebasin untuk memilih karena kalau kita nunjukin yang ini kadang orangnya nggak suka nggak enak berkiranya kita milihin yang kurang baik jadi real orangnya seneng nggak jadi burungnya ya Cina sih sebenarnya kalau dengan orang-orang yang udah kenal hai 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 kalah sih kayaknya Pak Ian udah kepincut nih kayaknya udah kasih sama burung yang ini siap payan monggo semoga burung ini barokah buat payan bisa buat lomba ya bisa buat breathing di kembangkian untuk masa depan jadi harapannya burung ini bisa membawa rezeki seperti burung-burung yang lain kakak-kakaknya sebelumnya Amin Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Yan Semoga berkah Ini nominal uangnya kita buka ya Bahwa biar Tidak kuat Bahwa kita terancar di deal Ini di trotol 2 bulan 15 juta Terima kasih Pak Yan Semoga barokah Bisa Membagakan Nama breathing Pak Yan Terima kasih atas Kepercayaannya terhadap produk Ternakan klete fitpan Real transaksi hari ini Ada 51 juta Dengan 4 burung Bahwa beranjangan itu masih Nilai ekonominya tinggi Karena burung-burung Yang endemik Indonesia Mari kita breathing Supaya lestari Dan Bisa rame lombanya Harapannya kita Seperti itu Supaya berkembang biak Supaya rame lombanya Kita bisa Saling Silaturomi di gantangan Dan rame di gantangannya Amin Terima kasih Terima kasih Semoga jaya burung news Om Benny Siap Ratakan Bist Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Tentang Altyazı M.K. Terima kasih.